hai hai guys welcome to J channel di video kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya sambung susu atau grafting model sambung susu pada pohon anggur ya pertama-tama kita siapin dulu nih rustopnya nih sompat terus nih ya biasa saya siapin pot kecil gini buat gantung ini ya gantung bibitnya guys bibit rustop pertama-tama pohonnya kita tanam dulu ya di potingnya oke kayak gini terus ambil medianya tambahin aja media ke pot kecil ini ya oke ini udah jadi kayak gini ya guys tuh kayak gini selanjutnya kita ke pohonnya ya langsung oke di depan kalian udah ada pohon indukan ini ada gosfi ya di sini disitu juga ada sand maskat cuma dalam video kali ini saya mau coba membuat tutorial sambung susu pohon gosfi ya sama SO4 nih rustopnya sebelumnya udah saya potong rustopnya biar enggak terlalu sulit ya nanti ambil videonya terus di sini teman-teman bisa lihat ya cek dulu pucuk rustopnya sudah aktif ini bertanda ada pertumbuhan ya pada akar akar sudah beradaptasi pada media selanjutnya ini udah bisa nih kita buat sambung susu segedar informasi sambung susu ini menurut saya lebih keberhasilan lebih tinggi ya dibanding grafting sambung pucuk dan ini mirip-mirip sama sambung tempel ya yang tempoh hari sempet saya buat videonya jadi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan kegagalan dalam grafting mungkin boleh nih coba cara sambung susu ini ya karena tingkat keberhasilannya yang lebih tinggi guys oke langsung aja ya kita gantung nih pohonnya di sini di sini di tralis ya kayak gini guys tuh ya kita gantung next ini kita pilih ya cabang cabang atau tersier dari pohon gosbi ini kita samakan dulu oke udah jangan lupa nih pisaunya kita seprot juga ya guys ini pertama-tama kita potong dulu ya rustoknya kita sayap lancip ya ya kayak gini next next ini kita ikat aja dulu ya guys oke oke next ini kita sayap ya dari bawah menuju ke atas setengah bagian setengah bagian jangan sampai putus ya guys oke ini udah ini selanjutnya ini dimasukkan ke sini guys nah kayak gini penampakannya ya kita siapkan para film ini kita bungkus ya guys sambung sisip ini ini akan lebih cepat menyatu ya kambiumnya jadi kayak gini ya biar lebih kuat biasanya saya double ya guys oke oke kayak gini ya oke guys sekiannya vlog saya kali ini coba membuat tutorial sambung susu sebuah ponanggur semoga bermanfaat mohon maaf bukan bermaksud menggurui ya saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan sampai jumpa lagi di vlog di channel selanjutnya see you bye